Oke guys, kali ini gue kembali share mengenai iPhone Kembali ya, bagi teman-teman yang kesusahan sinyal ataupun Wifi yang ketika teman-teman ingin dikoneksikan mengalami gagal terus ya Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sinyal ya Pastinya di sekarang mungkin banyak sekali iPhone-iPhone yang X ya Atau yang black market ataupun yang terblokir e-mail ya seperti itu Jadi untuk step pertama itu pastikan kita cek e-mail terlebih dahulu ya Teman-teman bisa langsung saja akses dengan diar bintang pagar 06 Nanti akan secara otomatis akan terlihat ya jika e-mail teman-teman berdaftar Atau mungkin jika diakses langsung terlihat Akan tetapi teman-teman menggunakan provider selain smart friend Biasanya dia akan tidak terbaca ya atau seperti halnya tidak ada sinyal Intinya seperti itu ya teman-teman ya Tidak ada layanan Oke, jadi disini di slammer ya bukan untuk iPhone yang X ya seperti itu teman-teman ya Oke, jadi untuk pertama-tama pastikan teman-teman cek e-mail Dan oke lanjut ke pengaturan ya Dimana ketika teman-teman sinyal batangnya itu terlihat ya otomatis Dan oke, sebelumnya gue menaktifkan ya seperti ini Jadi gue sekedar sharing saja ke pengguna iPhone ya Semoga sih bisa membantu ke sahabat pengguna iPhone semuanya ya Oke, jadi untuk langkah pertama Teman-teman bisa lakukan dengan cara Reset jaringan ya Teman-teman bisa masuk di umum Kemudian teman-teman scroll dan ke bawah yang atur ulang ya Mungkin untuk setiap iOS Versinya masing-masing ya Jadi tampilannya tidak seperti hanya di iPhone gue ini ya Karena iPhone gue ini masih yang gedul Jadi iOSnya tidak sampai up ke yang 16 seperti itu Mungkin bagi teman-teman yang 16 Untuk masuk ke pengaturan set atur ulang mungkin hampir sama ya Tetapi di fitur ini berbeda ya seperti itu teman-teman ya Oke, jadi pertama untuk yang atur ulang Teman-teman pilih yang atur ulang jaringan ya seperti itu teman-teman ya Oke, sorry agak lepotan ya teman-teman Jadi teman-teman mohon dipahami ya di bagian yang ini Dan ketika sudah diatur ulang Pastikan lah teman-teman bisa di non-aktifkan terlebih dahulu ya untuk data selulernya Kemudian teman-teman masuk pada bagian yang seluler Ingat di bagian ini teman-teman cek pada bagian yang jaringan seluler ya Dan diusahakan untuk nama APN data seluler Pengaturan LTE opsional Jika tidak ada tidak masalah Jika ada tetap diisi ya teman-teman Dan untuk hotspot pribadi pun teman-teman harus diisi ya Karena nantinya ketika teman-teman ingin mengaktifkan hotspot Kalau sudah bisa ya di bagian Oh, sorry Ketika teman-teman tidak mengaktifkan Tidak memberi apa namanya Tidak memberi set setelan atau config Pada hotspot itu sendiri Jadi nanti tidak bisa mengaktifkan hotspot seperti itu ya teman-teman ya Jadi teman-teman diwajibkan untuk mengisi konfigurasi APN yang bagian hotspot Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi di bagian setel ulang atau atur ulang jaringan itu Sekalian untuk mode default untuk jaringan serta wifi iPhone teman-teman Seperti itu ya Oke Jadi teman-teman mau dipahami ya Seperti itu Jadi nanti setelah itu teman-teman tinggal diaktifkan ya Untuk data seluler ya Ketika sudah diaktifkan dan masih sama Coba teman-teman di mode pesawat terlebih dahulu ya Jadi sekitar 10 detik Teman-teman tahan untuk diaktifkan terlebih dahulu Untuk mode airponenya dan kemudian di nonaktifkan kembali Seperti itu teman-teman Jadi nanti biasanya secara sendiri Ketika provider teman-teman atau kartu teman-teman masih ada kuota internet Biasanya langsung notifikasi yang sekiranya berhubungan dengan internet bisa langsung masuk ya Misalkan dari IG ataupun WA dan yang lainnya Seperti itu ya teman-teman ya Oke Jadi mohon bisa dipahami ya untuk sampai sini Untuk kendala bagi iPhone yang tidak bisa aktif pada sinyal ataupun wifi ya Seperti itu Dengan catatan untuk kesemua wifi ya Dan diusahakan ditakutkan wifi teman-teman IC wifi iPhone teman-teman lemah Diusahakan supaya dekat dengan sumber wifi itu sendiri ya teman-teman ya Oke jadi satu video sekalipun dua solusi untuk saling sharing di iPhone seperti itu ya teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan pencarian Mengenai tentang kendala iPhone yang tidak bisa terhubung ke internet Ataupun wifi yang sering error seperti itu Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat guys Terima kasih telah menonton!